Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di video kali ini kita akan membahas salah satu komoditas laut penting yakni teripang Teripang atau timun laut merupakan biota invertebrata dan tergolong ke dalam film Echinodermata Teripang menjadi salah satu komoditas ekspor di bidang perikanan yang potensial Dikarenakan permintaan teripang di pasar global terus meningkat Hewan ini memiliki bentuk tubuh yang umumnya bulat panjang atau silindris dengan panjang sekitar 10-30 cm Mulut terletak di salah satu ujung tubuh dan anus terletak di ujung tubuh lainnya Pada bagian luar tubuh teripang terdapat lapisan rangka kapur sehingga permukaan tubuhnya berduri lunak yang berukuran mikro Di Indonesia terdapat 400 spesies teripang Namun baru beberapa jenis yang sudah dimanfaatkan dan bernilai ekonomis Di antaranya yakni jenis teripang pasir Huluturiaskabra Teripang koro mikrotelanobelis Teripang pandan Tenota ananas Teripang donga Stikopus sp Dan beberapa jenis teripang lainnya Selain untuk dikonsumsi Di dunia medis teripang digunakan sebagai bahan obat-obatan Dari banyaknya jenis teripang yang ada Teripang pasir merupakan jenis teripang yang paling banyak dibudidayakan Dikarenakan memiliki nilai ekonomis yang tinggi Volume perdagangan yang besar dan relatif mudah ditemukan di perairan dangkal padang lamun Sehingga menyebabkan spesies ini mengalami praktek tangkap lebih atau overpising Teripang pasir diambil secara terus menerus dari alam Tanpa memperhatikan umur dan ukuran dari anakan muda sampai dewasa Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Dilakukan kegiatan budidaya Ada pun tahapan budidaya teripang Yang ini sebagai berikut Pertama yang ini melakukan persiapan untuk sarana pembenihan Di antaranya bak pemeliharaan induk Bak pemeliharaan larva Bak pemeliharaan juvenil atau pendederan Bak kultur pakan alami Serta sarana penunjang seperti pompa air, blower, dan heater Selanjutnya ini melakukan pemilihan induk teripang pasir hasil domestikasi Di mana induk harus memiliki panjang minimal 10 cm Dengan berat total minimal 100 gram Dengan kondisi induk sehat dan tidak terdapat luka pada bagian tubuhnya Tahap selanjutnya Tahap selanjutnya yaitu proses pemijahan Calon induk teripang yang sudah siap memijah Akan dipindahkan ke dalam bak pemijahan Di mana pemijahan dari teripang dapat dilakukan dengan berbagai cara Yaitu pertama secara alami Kemudian pemijahan dengan pembedahan Perangsangan dengan temperatur Dan perangsangan dengan penyemprotan air Kemudian akan menghasilkan benih-benih teripang Serta jupenil teripang Jupenil teripang merupakan Anakan teripang pascal larva Yang berumur 45-60 hari Di mana sumber makanan teripang Berasal dari kandungan organik dalam lumpur Detritus dan plankton Untuk tahap selanjutnya Yaitu proses pembesaran teripang Untuk pembesaran teripang sendiri dapat dilakukan di Bak beton, penculture maupun bak yang lainnya Di Lombok sendiri Tempat budidaya teripang terdapat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Balai Bio Industri Laut yang terletak di Kabupaten Lombok Utara Dikarenakan daerah Kabupaten Lombok Utara Menjadi tempat yang sangat baik untuk mengembangkan budidaya teripang Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh